Tak hanya Sambu, Mahkamah Agung juga memotong hukuman tiga terdakwa kasus Pemudahan Brigadir Yosua, yakni istri Sambu Putri Candrawati menjadi 10 tahun penjara Mantan Aju dan Sambu Riki Rizal menjadi 8 tahun penjara Dan sopir Sambu Kuat Ma'ruf menjadi 10 tahun penjara Putusan ini ditetapkan MA setelah mengadili kasasi yang diajukan mereka Selain mengurangi hukuman Sambu, Mahkamah Agung juga menyunat hukuman istri Ferdi Sambu Putri Candrawati Atas kasus pemudahan berencana Brigadir Yosua Putri yang sebelumnya difonis 20 tahun penjara, dikurangi oleh MA menjadi 10 tahun penjara Selain mengurangi hukuman Putri Candrawati, Mahkamah Agung juga memotong fonis Mantan Aju dan Ferdi Sambu Riki Rizal menjadi 8 tahun penjara Yang sebelumnya difonis 13 tahun penjara Mahkamah Agung juga menyunat fonis pidana penjara sopir Ferdi Sambu Kuat Ma'ruf Dari 15 tahun menjadi 10 tahun Seperti diketahui sebelumnya selain Ferdi Sambu Terdakwa lain yaitu Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal Telah mengajukan kasasi KMA pada Mei lalu Kasasi diajukan setelah pengadilan tinggi PT DKI Jakarta Menolak banding atas fonis yang dijatuhkan pengadilan negeri PN Jakarta Selatan Sebelumnya putusan banding Majalis Hakim PT DKI menguatkan fonis Hakim PN Jakarta Selatan Sambu tetap difonis hukuman mati Putri difonis 20 tahun Kuat Ma'ruf difonis 15 tahun penjara Dan Riki Rizal difonis 13 tahun penjara Sementara itu mantan Aju dan Ferdi Sambu Richard Eliezer Budihang Lumiu Telah bebas bersyarat Sebelumnya Eliezer merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua Yang dijatuhkan poni 1 tahun 6 bulan penjara Menurut Kabakumas dan protokol Ditjen Paskemen Kumham Rika Aprianti mengungkapkan Eliezer telah bebas sejak 4 Agustus lalu Polisi berpangkat Bayangkara II itu diberikan cuti bersyarat selama 6 bulan Eliezer sendiri merupakan pelaku penebakan setelah ia diperintah Sambu untuk menebak Yosua Tim Liputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!